Hmm, jadi mari kita coba bahas sajalah profil singkat mengenai karakter dari si Osana Najimi ini Yang sempat mencuri perhatian pada episode kedua dari animenya komisan Cannot Communication kemarin Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu adalah jenis kelaminnya, cowok atau cewek? Hmm, jadi kalau di fandom dan sumber manganya itu sendiri, si Osana ini tidak memiliki jenis kelamin Bukan berarti tidak mempunyai pedang Excalibur, melainkan memang tidak disebutkan di sumber resminya itu sendiri Nah, jadi kalau boleh menerka-nerka, menurutku sendiri si Osana ini adalah laki-laki Bisa kalian lihat sendiri dari bentuk dasi yang ia gunakan Ya, walaupun dia itu pakai rok, tapi penggunaan dasi dan pita itu sangat sensitif jika digunakan di seragam sekolah di negara Jepang Ya, sebagai pembeda untuk jenis kelamin siswa dan siswi di sana Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya transgender di negara Jepang itu sudah dilegalkan sejak tahun 2003 Kalau aku nggak salah sih Jadi, jika kalian masih bingung mengenai jenis kelamin si Osana ini itu, anggap saja lah dia ini itu adalah non-binary Yang mana maksud dari non-binary itu sendiri adalah klasifikasi untuk orang-orang yang menganggap dirinya itu berada di luar gender pria atau wanita Ya, secara biologis bentuk anunya mereka itu masih berbentuk pria ataupun wanita Tapi secara emosional mereka itu menganggap bahwa mereka itu bukanlah pria ataupun wanita Atau bisa juga secara emosional mereka itu menganggap bahwa mereka itu adalah keduanya Jadi, apakah jenis kelaminnya itu ganda? Ya, tidak Nah, jadi itulah dulu untuk video kali ini itu Dan untuk anime dari komisan Cannot Communication episode ketiganya itu sendiri bakalan dirilis pada tanggal 20 Oktober nanti Di jasa nonton anime di Netflix Jadi, kalau kalian nungguin bajakannya itu Biasanya bakalan tersedia setelah satu hari dari penayangannya di Netflix Jadi, jangan heran kalau episode terbarunya itu bakalan telat di upload oleh situs-situs bajakan kesayangan kalian Nah, ngomong-ngomong soal episode Sebenarnya episode kedua dari komisan Cannot Communication kemarin itu telah mencakup episode kedua Episode ketiga dan episode keempat sekaligus Jadi, yang bakalan dirilis di episode minggu depan itu adalah episode kelimanya Tapi, kalau kalian mau menyebutnya episode ketiga ya juga gak apa-apa Dan ya jangan lupa makan dan sampai jumpa di video selanjutnya Kian nih Terima kasih telah menonton!